Salam dan selamat malam Amang Inang, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk kita pada malam hari ini diambil dari kitab Daniel 2 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-49, namun saya hanya akan membaca ayat 46 sampai ayat yang ke-47 saja, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu sujudlah Raja Nebukadnesar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala Raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah menyingkapkan rahasia itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema untuk kita renungkan pada malam hari ini adalah Allah mengatasi, Allahku mengatasi segala Allah yang ada. Menarik untuk kita perhatikan bagian firman Tuhan yang baru saja saya baca, yakni di ayat yang ke-47. Di sana ada pernyataan, yakni sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala Raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Bapak Ibu yang terkasih, ungkapan yang baru saya katakan itu adalah ungkapan yang lahir dari seorang Raja Babel, Raja Nebukadnesar. Hal itu dia ungkapkan setelah ia memahami dan juga setelah ia mengerti apa yang menjadi arti mimpi yang telah membuat hatinya gelisah, gusar dan tidak dapat tidur di waktu-waktu yang lalu. Sebenarnya, Nebukadnesar telah memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang apa yang menjadi mimpinya dan artinya yang membuat hatinya gelisah itu. Tetapi tidak seorang pun diantara orang-orang berilmu itu, diantara ahli-ahli jampi itu yang bisa memberikan, memberitahukan tentang arti mimpi itu. Sebagai dampaknya ketika itu Raja marah bahkan membuat sebuah ancaman yang membuat mereka tertekan. Ancaman itu adalah bahwa Raja akan memenggal-menggal, meruntuhkan, merobohkan rumah mereka. Bukan hanya juga kepada mereka yang diancam tetapi juga rumah-rumah daripada orang-orang berilmu, ahli jampi itu akan diruntuhkan. Artinya situasi ketika itu termasuk Daniel, Hanaya, Misael dan Asarya sedang dalam sebuah tekanan yang berat, tekanan yang datang dari seorang Raja yang sedang gelisah hatinya. Mendengar hal itu, ada hal yang patut kita garis bawahi dari apa yang dilakukan oleh Daniel untuk menghadapi situasi tekanan yang sedang mereka hadapi. Yang pertama, Daniel tampil berani melalui ariok, ia datang kepada Raja. Melalui ariok yakni seorang pembesar Raja itu, ia datang supaya Daniel dan teman-temannya diberi kesempatan untuk menghadap Raja, untuk memohon belas kasih Raja. Dengan kata lain, Daniel dan kawan-kawannya hendak berbicara kepada Raja supaya kepada mereka diberi kesempatan untuk menyingkapkan mimpi yang telah dialami oleh Raja tersebut. Patut kita garis bawahi tentang keberanian daripada Daniel ini. Dia datang, dia tampil sebagai seorang penyelamat untuk kawan-kawannya. Tentunya Daniel tidak hanya modal berani, tetapi kita melihat tindakan Daniel yang selanjutnya adalah Bahwa Daniel berserta dengan kawan-kawannya datang menghadap kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan sehingga rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam sebuah penglihatan pada malam hari. Dan atas apa yang ia lihat melalui penglihatan waktu itu, Daniel dikatakan memuji-muji dan memuliakan nama Allah. Itulah sebabnya Daniel datang kembali kepada Raja karena ia sudah mengetahui arti daripada, sudah mengetahui mimpi beserta arti daripada mimpi yang dialami oleh Nebuchadnezzar. Ia menjelaskan secara detail tentang mimpi dan juga artinya dan hal itu membuat Raja berubah dalam keputusan dan tindakannya. Keputusan Raja tadinya adalah akan memenggal-menggal bahkan juga akan membinasakan rumah daripada orang-orang ahli-ahli jampi. Jampi orang-orang berilmu ahli sihir para Kasdim ketika itu. Dikatakan bahwa ada sebuah perubahan sikap seorang Raja Nebuchadnezzar ketika itu. Raja tidak lagi gusar, Raja tidak lagi gelisah, tetapi ada sebuah perubahan di dalam hidupnya. Yakni ketika Daniel memberitahukan arti mimpi itu. Raja sujud serta menyembah Daniel. Raja bukan hanya sujud, Raja bukan hanya menyembah Daniel, tetapi seterusnya dikatakan bahwa di ayat yang ke-47, Raja membuat sebuah pernyataan. Pernyataan itu adalah sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala Raja. Tentunya pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat luar biasa. Amang Inang kenapa? Mengingat bahwa Nebuchadnezzar bukan seorang penyembah Allah. Mengingat bahwa Nebuchadnezzar bukan seorang yang mengenal Allahnya Daniel, tetapi melalui penglihatan yang disampaikan oleh Daniel, maka Raja menjadi mengenal Allah. Hal ini tentunya menyadarkan kita Amang Inang sebagai orang yang percaya, layak, dan pantas untuk kita renungkan pada malam hari ini. Seorang yang tidak mengenal Allah, kemudian pada saat ini kita saksikan, memberi sebuah pernyataan tentang Allah. Allah itu Allah yang mengatasi segala Allah. Bagaimana dengan kita Amang Inang? Kita sudah lama mengenal Allah. Apa pernyataan kita tentang Allah? Masihkah kita ragu bahwa Allah kita adalah Allah yang mengatasi segala Allah? Masihkah kita ragu bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas segala Raja? Masihkah kita ragu bahwa Allah kita adalah Allah yang mampu menyingkapkan segala rahasia-rahasia yang kita tidak ketahui, yang mungkin bisa saja membuat hati kita gelisah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengingat bahwa banyak orang Kristen sekarang tidak lagi mengalami Allah di dalam hidupnya. Tidak lagi memahami bahwa Allah kita adalah Allah di atas segala Allah. Itu terbukti dari apa yang ia lakukan di dalam kehidupannya. Terlalu banyak kekhawatiran, terlalu banyak kegelisahan di dalam hidup kita. Kita tidak memahami lagi bahwa Allah kita mengatasi setiap pergumulan kita. Bahwa Allah kita adalah Allah di atas segala Raja. Dia akan memimpin, menuntun kehidupan kita. Bahkan menyingkapkan rahasia-rahasia yang tidak kita ketahui sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita. Amang Inang, apa yang terjadi pada Raja Nebuchadnezzar mengingatkan kita kepada beberapa peristiwa juga di dalam perjanjian baru. Kita mengingat Amang Inang, apa yang dialami oleh Paulus dan Silas di penjara dalam kejadian 41. Di sana Paulus dan Silas ketika mengalami sebuah pergumulan yang berat karena pemberitaan firman Tuhan, mereka harus mengalami hidup di penjara. Ketika mereka di penjara, apa yang terjadi? Mereka datang kepada Tuhan. Mereka memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada akhirnya ketika mereka memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan, terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Dikatakan di sana bahwa ketika itu terjadi gempa bumi, sehingga pintu-pintu penjara terbuka. Dan pada saat pintu penjara terbuka, menurut anggapan kepala penjara ketika itu, bahwa Paulus dan Silas telah melarikan diri. Tetapi apa yang terjadi? Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Tadinya ia sudah takut kepala penjara sudah khawatir di dalam hidupnya. Karena apa? Tentu dia akan mendapat hukuman konsekuensi karena tidak menjaga para narapidana atau para tahanan ketika itu. Tetapi Paulus dan Silas tetap berada di tempat sehingga itu membuat dia menjadi seorang yang memberi diri di baptis. Dia takut dan dalam ketakutannya dia berkata kepada Paulus dan Silas, apa yang harus kulakukan? Paulus dan Silas berkata, Apa yang mau dikatakan kepada kita, Manginang? Yang mau dikatakan kepada kita pada malam hari ini adalah goncangan-goncangan yang dihadapi oleh Daniel, tekanan yang dihadapi oleh Daniel dan kawan-kawannya. Yakni di bawah tekanan mereka akan dipenggal, rumah mereka akan dirobohkan kalau mereka tidak bisa mengartikan mimpi. Tekanan yang dihadapi oleh Paulus dan Silas di penjara, ternyata tekanan itu adalah sebuah cara Allah untuk menyatakan kemuliaannya, memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lihatlah, melalui pengalaman Daniel, melalui pengalaman teman-temannya, sekarang Nebuchadnezzar mengenal Allah. Lihatlah, melalui pengalaman Paulus dan Silas di penjara, seorang kepala penjara menjadi mengenal Allah. Mereka menjadi memberi diri di baptis. Bahkan, bukan hanya Paulus, bukan hanya kepala penjara yang memberi diri di baptis, tetapi dia dan seluruh keluarganya memberi diri di baptis. Masmul 95, ayat 3-5, disana dijelaskan tentang siapa Allah. Kita akan melihat disana, bahwa ada tertulis sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya, kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya laut dan darat. Tangannya lah yang membentuknya. Inilah Allah kita. Dialah Allah yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Allah yang mengatasi, Allah yang mengatasi segala Allah yang ada di dunia ini. Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah yang mengatasi segala kuasa yang ada di atas bumi ini. Patutlah kita, Amang Inang, hanya menyembah Allah saja. Patutlah kita hanya memuji-muji dan memuliakan Allah saja. Bersyukurlah sebab kita punya Allah yang besar. Kita punya Raja yang mengatasi segala Raja di dalam kehidupan kita yang mampu menyingkapkan rahasia-rahasia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Segala sesuatu terbuka di hadapan Allah. Maka syukurilah itu, Amang Inang. Karena kita menyembah Allah yang hidup. Allah yang mengatasi segala Allah. Amin yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah engkau sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Engkau Allah kami, Allah yang mengatasi Allah-Allah yang ada di bumi ini. Kepada Raja Nebukadnesar, engkau sudah menyatakan kuasamu melalui penyingkapan mimpi yang dialami dalam hidupnya. Kami juga, Bapak, mengimani bahwa kami juga akan mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya iman kami tetap teguh, hingga kami dalam kehidupan kami terus melakukan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.